Pemirsa Crazy Rich Pantai Indah, Kapuk, Helen Ali menjalani sidang perdana dalam kasus dugaan korupsi tata niaga timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah tahun 2015-2022. Sidang digelar di Pengadilan Negeri Tipikor, Jakarta Pusat hari ini. Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harley Siregar mengatakan agenda sidang pertama yakni pembacaan surat dakwaan. Dalam sidang ini, Jaksa Penuntut Umum pada Direkturat Penuntutan Jaksa Agung Muda bidang tindak perdana khusus dan dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan menyampaikan rangkaian perisiwa yang mencerat Helen Alim. Sidang dakwaan Helen Alim digelar di ruang Prof. Muhammad Hatta Ali pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ketua PN Jakarta Pusat Rudi Suparmono menunjuk lima orang majelis hakim untuk memperiksa dan mengadili perkara. Mereka adalah Rianto Adam Pontoh sebagai Ketua Majelis, serta Fahzal Henry, Fajar Kusuma, Sukartono, dan Ida Ayu Mustikawati sebagai anggota majelis. Pemirsa sidang perdana kasus korupsi timah atas serdakwa Crazy Ridge Pantai Indah Kapuk Helen Alim berlangsung di Pengadilan Tipikor, Jakarta. Helen Alim menjalani sidang perdana dalam kasus dugaan korupsi tata niaga timah, wilayah izin usaha pertambangan PT Timah tahun 2015-2022. Dan pemirsa untuk mengetahui perkembangan kasus korupsi tata niaga timah yang merugikan perekomen negara hingga mencapai 271 triliun, telah terhubung dengan kami pemirsa Daboyamin Saiman, selaku koordinator masyarakat anti korupsi Indonesia. Selamat sore Bang Boyamin. Baik Bang, terkait dengan perkembangan kasus korupsi tata niaga timah yang merugikan negara, bagaimana Anda melihat hal ini? Masih pincang dan pincangnya itu banyak gitu, karena uang setidaknya kerugian yang di luar perekonomian 270 sekian triliun, itu kan ada uang berarti ada 30-an triliun, kalau enggak ya 29 triliun. Nah, ini kan masih dinikmati orang-orang tertentu misalnya Harvey Muis hanya 420 miliar, Aon berapa, terus Hendrili berapa, itu belum ada 2 triliun gitu. Nah, yang lain kemana? Justru ini kan artinya pada posisi kalau saya sejak awal kan memang mengatakan, ini dakwaan-dakwaan ini pincang, di dakwaan awal ada RBS gitu, tapi belakangan malah hilang di level, padahal RBS itu kan awal itu di orang-orang PT Timah Oknumnya gitu. Nah, sekarang yang justru di Harvey Muis, di Helen Alim, mungkin juga nanti di Separta, RBS ini hilang, padahal versi saya RBS itu adalah owner beneficialnya dari perusahaan yang paling besar. Kalau Aon itu kan juga dianggap owner atau pemilik sesungguhnya, terus Hendrili juga pemilik sesungguhnya, itu level nomor 3 dan nomor 2, nomor 1 ini kaitannya dengan terkait RBS itu, Harvey Muis dan Suparta itu versi saya ada bosnya lagi. Nah, ini kemudian tidak diungkap dalam dakwaan, apakah nanti diungkap dalam persidangan kita tunggu, tapi saya kecewa sebenarnya itu harusnya diungkap dalam dakwaan, karena itu menjadi pincang, fondasinya menjadi rapuh gitu, karena apapun ini kan ada, saya anggap bahkan bukan sekedar owner, tapi bisa jadi sampai sutradara, karena versi saya bahwa pertemuan awal itu RBS itu ikut, kedua juga ikut memberikan modal, dan juga berikutnya juga termasuk mendapatkan keuntungan. Dan ini kalau keuntungan itu, versi keuntungan awal-awal itu, Harvey Muis hanya nggak sampai 1,9 M, nggak sampai 2 miliar, tapi yang saya anggap jugaan bosnya itu bahkan sampai level 29 M, berarti ada bosnya itu, pincangnya di situ Kevin. Oke, harusnya juga dipanggil oleh kejaksanaan atau seperti apa harusnya, Bang Boyamin? Kan sudah diminta keterangan, nanti persidangan harus dihadirkan, karena itu kan bahwa pertemuan awal RBS itu ikut, dan pada posisi sebenarnya kalau mau dilancang uang Suparta itu, akan kemana, dan uang 420 miliar yang katanya uang keamanan yang di, apa artinya di, 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 di cuci atau di kamuflase atau dimanipulasi melalui, ini money changernya Helena Lim, itu kan 420 miliar bahkan. Dan itu kan ke, pada posisi bagaimana cara pengelolaan berikutnya, karena itu ya kemudian yang 36 miliar misalnya memang ada di, di, kelola oleh Helena Lim, dan itu termasuk juga untuk membelikan 2 kapling, 1 rumah, 1 ruko di pik gitu, itu kan nggak cukup dengan hanya keuntungan yang ditulis oleh kejaksanaan agung, hanya 900 juta, sementara tas yang mewah-mewah aja yang birkin itu sudah 150 juta, jadi ini, menurut saya memang masih pincang, bahkan tanda kutub saya fondasinya tidak lengkap gitu, jadi ini bangunannya tidak utuh, dan ini menimbulkan tanda tanya, kemudian karena apa, yang uang paling besar itu kemana gitu, karena kalau rangkaian perusahaan itu kan ada pemilik sahamnya, terus kemudian perusahaan itu sahamnya juga dimiliki perusahaan, perusahaan ujungnya begitu, dan saya juga terkait dengan RBS gitu, dan saya berharap sebenarnya Harvey Moes maupun Helena Lim ini, atau Suparta nanti menyampaikan apa adanya begitu, dalam persidangan-persidangan, dan sebenarnya saya masih menunggu dakwaan dari Suparta sekaya apa, nanti kalau betul-betul tidak ada nama RBS, atau yang saya anggap RBS itu, berarti minggu depan saya betul-betul akan mendaptarkan buka tanpa peradilan, karena tidak melibatkan, setidaknya dalam dakwaan aja tidak disebut bagaimana prosesnya, saya baca dakwaan itu kan bagaimana prosesnya pertemuan dan lain sebagainya, itu RBS malah semakin hilang gitu, Kevin. Oke, tapi Bang Boyamin, ini dari Helena Lim dan juga Harvey Moes pada pekan lalu tidak menyampaikan keberatannya, apakah memang Anda melihat sudah pasrah begitu para tersangka ini, atau memang ada bukti-bukti yang memberatkan sebenarnya di dalamnya? Versi saya malah justru ini menurut saya kejaksa penuntut umum harus waspada ini, biasanya ini kan esepsi atau geberatan, itu kan karena versi saya itu justru harus dimanfaatkan oleh lawyer, karena untuk membuat counter-opini dari dakwaan jaksa. Nah, kalau nanti di level pembelaan atau peledoi, setelah pemeriksaan saksi dan pemeriksaan terdakwa, itu tidak terlalu banyak manfaatnya dan biasanya juga opini itu sudah semakin berkurang. Jadi rugi kalau tidak melakukan esepsi atau keberatan. Justru ini harus waspada, jaksa penuntut umum harus betul-betul bisa membuktikan ini. Karena nanti ada celah sedikit bisa paling tidak dinyatakan perbuatan perdata sehingga onselah, atau bahkan bisa bebas murni gitu kalau jaksa penuntut umum tidak waspada. Jadi itu yang kira-kira yang harus justru diwaspadai gitu. Atau ya hanya mau pasrah, terus kemudian berharap hukuman ringan dengan kooperatif dan kerjasama, atau nanti dalam menjalani penjara misalnya di hukum bersalah ya akan ada remisi bebas bersarat dan sebagainya. Jadi ya sudah pasrah aja. Jadi ada dua kemungkinan. Tapi bagi saya justru itu yang kemungkinan pertama ini paling tidak harus jaksa penuntut umum harus waspada gitu. Untuk mampu membuktikan ini secara kuat dan akurat gitu, Evan. Oke, mampu membuktikan secara kuat dan akurat. Ini jaksa penuntut umum ada atau menyiapkan 180 saksi nantinya akan dihadirkan di persidangan. Tanggapan Anda bagaimana, Bang? Apakah ini bisa membuktikan bahwa memang benar-benar mereka ini bersalah dan akan mendapatkan hukuman yang setimpal? Kalau versi saya, saksi itu tidak banyak pun tidak apa-apa. Karena nanti kan mestinya sampling aja lah yang utama-utama mana gitu. Kalau hakim biasanya juga membatasi paling maksimal 30 gitu. Karena nanti kan dibatasi masa penahanan itu berapa bulan, maksimal hanya 3 bulan dari persidangan. Dan hakim tidak mau nanti dituduh terdakwa ini bebas demi hukum karena masa penahanan habis. Maka pasti akan disortir misalnya begitu. Dan yang penting pada posisi begini. Rangkaian itu kan ada paling tidak 2 hal besar kalau versi saya. Itu dugaan markup di biaya smelter dan itu sudah bisa dijelaskan dengan gamblang mestinya. Karena PT Timah sebenarnya punya smelter yang harganya misalnya 1.000 per ton. Tapi ini justru menyewa di luar dengan harga sampai di angka 2.000, 2 kali lipatnya. Jadi ini yang paling kecil gitu. Belum dugaan mengambil di tempatnya PT Timah oleh orang lain seakan-akan dibawa keluar dan seakan-akan milih orang lain. Istilahnya mencuri di tempatnya sendiri gitu oleh of numnya gitu. Nah itu juga artinya kan tidak perlu membayar ke pihak lain. Itu punyanya sendiri. Nah itu rangkaian yang bisa diproses. Jadi ada 2 itu gitu yang paling utama gitu. Belum yang lain-lain yang kecil-kecil ada proses-proses baru perugian perekonomian. Jadi mestinya jaksa tetap fokus dan saksi fokus itu di 2 hal itu. Kalau tentang perekonomian menyangkut lingkungan sampai 270 triliun itu nanti nomor 3 lah kira-kira gitu. Jadi itu yang harus diperhatikan. Karena kalau tidak bisa dibuktikan yang di nomor 1 dan 2 tadi yang dugaan markup smelter dan dugaan membayar barangnya sendiri atau hasil dugaan mengambil dari tempatnya sendiri itu yang paling gampang dibuktikan. Sehingga harusnya PT Timah itu membayar lebih murah. Itu menjadi kerugian negara untuk smelter. Kedua untuk tentang membayar barang miliknya sendiri. Walaupun itu miliknya sendiri kok seakan-akan membeli. Itu kan menjadi kerugiannya gampang dihitungnya. Jadi sebenarnya ini menurut versi saya itu mestinya. Terlalu mudah untuk membuktiannya untuk nomor 1 dan 2 itu Kevin. Oke, Jaksa harus bisa meyakinkan Hakim dan kita akan terus mengawal tentunya Bang Boyamin karena nanti agenda sidang selanjutnya akan ada tanggal 22 September dan juga tanggal 4 September terkait dengan pembuktian saksi-saksi dari JPU. Terima kasih Bang Boyamin Saiman selaku Kodokan Maki. Terima kasih Kevin dan selamat menikmati. Selamat menikmati di sini sore. Sehat selalu. Selamat menikmati. Selamat menikmati.